Selanjutnya pemirsa Badan Pengawas Pemilihan Umum Batubara Sumatera akhirnya menghentikan penelusuran kasus video viral terkait pengarahan dada desa untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dengan alasan tidak ditebukan unsur pidada pemilu. Pernyataan itu disampaikan Ketua Bawasul Batubara Muhammad Amin Lubis dalam konferensi persi yang digelar di Kantor Bawasul Batubara di Jalan Lintang Subatera Desa Sumber Padi Kejamatol 50 pada Sedi 15 Januari 2024. Konferensi pers dihadiri Pejabat Bupati Batubara, Nishamul Kapolres Batubara, AKBP Taufik Hidayat, Kepala Kejaksaan Negeri Batubara Amru Siregan, dan Dandim 0208 Asahan, Letkol Infantri Muhammad Basarewan. Muhammad Amin menyebut penghentian kasus video viral tersebut diambil setelah Bawasul Batubara melakukan penelusuran dan meminta keterangan, serta mengambil sampel rekaman surat suara para pejabat yang fotonya dicantum dalam video viral tersebut. Dari hasil penelusuran, Bawasul memastikan bahwa suara rekaman tersebut tidak sama dengan suara pejabat yang dicantum dalam video viral tersebut. Dan kemudian kami Bawasul Kabupaten Batubara menggelar rapat hasil dari penggalian dan pendalaman persoalan ini apa yang kami putuskan di dalam rapat pleno kami tidak menemukan dugaan pelanggaran pemilu. Jadi keputusannya Bawasul Kabupaten Batubara tidak menemukan dugaan pelanggaran pemilu terkait itu. Karena memang Bawasul Kabupaten Batubara saat ini akan melaporkan hasil dari apa yang dilakukan Bawasul ke pihak Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya beredar video dengan judul bocor rekaman perbincangan antara Dandim, Bupati, Kapolres, dan Kajari Batubara yang mengarahkan Kepala Desa untuk mendukung pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 2 dengan memanfaatkan dana desa. Video tersebut viral di media sosial dan membuat heboh masyarakat. Taufik melaporkan dari Batubara untuk Evarina TV. TNDN terkait masalah seluruh itu masih diupayakan dengan BINI supaya sebelum ilfres. Terima kasih telah menonton!